Hai teman-teman dapur tetiski kali ini membuat putih kaca dalamnya itu buah-buahan yang kita potong-potong simpel banget buatnya dan enak cantik penampilannya terima kasih untuk like comment share and subscribe terima kasih sudah menonton memasak itu mudah sekali Sekarang kita buat puding kacaknya ya kita masukkan gula kita aduk kita masak sampai mendiri Oke ini sudah mendidih kita masukkan ke cetakan kita tuangkan ke dasarnya dulu ya jadi kita bukukan dulu sedikit lalu kita masukkan buah-buahannya nanti ya kita dinginkan nah ini sudah mengeras ya yakinkan setiap kita timpah sudah mengeras dan ini dididihkan dan kembali oke sekarang kita masukkan setengah dulu ya buahnya ya lalu kita buang setelah ini ingin mengeras kita kita tuangkan lagi tahap terakhir ya jadi pulingnya cantik kita panaskan lagi nanti memasak itu mudah sekali oke ini tahap terakhir kita masukkan ini 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 pasti cantik banget kalau buat kayak begini di rumah mau motongnya itu katanya nggak tega dipandang-pandang aja oke deh keadaan panas kita siram kita tunjukkan harus panas supaya buah-buahnya semuanya nyatu tidak terpisah oke deh kita bukukan kuding kacanya sudah jadi cantik banget kan dicoba ya teman-teman masak itu mudah sekali sekarang kita potong kita potong kita potong Terima kasih.